Oke guys, balik lagi ke channel gue Chris Lugit ya, channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke Dreamcatcher guys ya. Ini which is gue udah lama banget. Ini ada judul-judul dari para insomnia ya sebutannya guys ya. Judulnya Sahara guys. Ini gue penasaran guys. Lagunya mereka kan cenderung yang bisa gue bilang dark tapi nggak juga sih. Ada beberapa lagu juga yang sweet. Oke guys, sebelum kita mulai, kita dulu gue. Ceplock! Ceplock! Oke gue udah buka guys. Judulnya Sahara. Ini dari Dreamcatcher official guys ya, dari Eerling ya. Gue udah pake headphone guys. Kita langsung denger aja guys. Special Clip Dreamcatcher Sahara Music Video. Berarti ini official. Oke, let's go. Ceplock! Anjir, sound-nya kayak sound-sound Metallica gitu guys. Serius guys, suara gitarnya guys. Kalau kalian tahu Kirk Hemat guys, gitarisnya Metallica. Sound-nya mampir kayak gini guys. Serius, schedule-nya One gitu ya. Coba, lagi. Ini ada melodi di awalnya guys. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Itu pake note-nya octave guys, di take dua kali guys. Satu octave bawah, satu octave atas. Nice, oke. Oke. Gila, sound-nya dark banget, metal gitu guys. Oh, nice. Ini positioning vokalnya juga mantep guys. Ini positioning-nya bener-bener rada ke belakang. Karena ada gemanya, jadi kayak secara stage image-nya itu rada ke belakang gitu guys. Yang mundur. Nggak terlalu in your face. Oh, nice. Oh, vokal chop. Oke. Asik sih. Oke, oke. Vokalnya clear banget. Asik. Clarity-nya bagus guys. Hmm. Uh, disini makin-makin intense guys ya. Ladi corti guys. Tung. Turun-turun setengah itu guys. Oke. Disini guys. Oke, oke. Understand. Understand. Oke, rada klasikal guys ya. Rada klasikal guys. True and fight. Oke. Wow. Wow, oke. Nice. Wow, suara snare-nya bener sih guys. Ini lebih ke arah kayak jaman-jaman, kalau kalian tau Evanescence guys ya. Modelnya kayak arah sini guys. Ya kan, dari bentuk kick sama snare-nya itu udah metallic banget guys ya. Dek-dek-dek. Lebih ada top end gitu guys. Wow. Oke. Tapi disini balance-nya gitar gak terlalu didominanin guys ya. Rada mundur malah ke belakang. Oke. Wih. Nah, it's okay. Full auto-tune disini guys ya. Buat nambah nuansa lebih robotik aja sih. Oke. 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 Vokal ini kok bagus guys. Nge-take ya guys. Asli. Oh, ini asli ini nuansa disini guys. Kenapa ada telet abis disitu tadi? Oh, asik tuh. Coba guys. Apa yang terjadi disitu? Oke, bassline beda. Gitar beda. Cuman ambil octave satu lagi guys. Dengan tema yang sana guys. Ini bisa pakai Bisa manual. Sebenernya bisa juga pakai octaver guys ya. Octaver tuh Yang secara Otomatis pakai efek pedal Atau gak efek rank Atau gak plug-in Itu bisa guys. Langsung di-octave-in guys ya. Oke. 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 Wow. Ini sebenarnya secara dimensi juga narrow banget guys ya. Gak terlalu wide banget nih. Dimixingannya. Tapi gue cenderung denger ke arah terlalu, apa, rada mono sebenarnya guys. Tengah banget gitu. Separasi gak terlalu lebar. Wow. Asik. Nuansanya dark tapi videoclipnya itu jadi kayak lucu-lucuan aja guys. Kayak semacam-macam kayak dokumentari biasa aja guys ya. Wow. Wow bagus banget vokalnya. Disini bagus banget guys. Farsetnya manis. Manis itu guys. Itu soundnya rada bluesy sih guys ya. Sound-sound gitarnya disini. Wow musisinya oke guys. Soundnya enak-enak banget guys. Dikasih bell gitu dia. Turbular bell gitu. Wow. Oke. Wow bagus. Wow bagus. Nice. Woy. Oke. Nice. Nice guys. Itu asik sih. Acapella dulu emad drum ya. Oke. Oke. Abis kentang ya. Oh ini behind sini lah ya. Ber... Enam. Oke. Oh basic cheerleader juga nih guys. Oh tunggu-tunggu gue dari sini. Berarti video clipnya bener-bener ya. Udah jalan aja guys sih. Tanpa script ya. Buset. Lagi di jaga guys. Smackdown. Dan juga playback-nya pake bocoran handphone tadi. Kedengeran disini guys ya. Buat sinkronize ke mulutnya juga guys ya. Gak pake clapper atau gak apa gitu ya. Beyond the scene ini ya. Oh ini baru pake speaker-nya. Serem amat nih. Mosing guys. Oke. Dagelan juga ya ternyata ya. Mereka ya. Di balik musik dark begini guys. Tapi musiknya serius sih. Ini seru sih guys. Oke gue pause dulu guys. Kita pause dulu guys. Wow. Oke ini keren sih guys. Serius nih musiknya, soundnya, gitarnya itu keren sih guys. Apalagi vokalnya mereka apik banget. Tapi sangat disaingkan banget sih mixingnya terlalu narrow menurut gue guys. Gak terlalu lebar. Gue gak tau gue... Ini balik lagi selera sih. Gue suka mixingnya tuh yang rada spread gitu guys. Yang rada melebar gitu. Jadi narrow banget guys. Oke. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa tolong like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk cek tombol super deh guys. Chris, saya now. Bye-bye. Jangan lupa tolong like, share, and subscribe. Jangan lupa tolong like, share, and subscribe.